Sebuah kebakaran merenggut dua korban. Peristiwa ini terjadi di Dusun 3 di Desa Bandar Pasir, Mandoge, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, Senin Siang. Kedua korban merupakan kakak beradik, bernama Betran Naibaho 6 tahun dan adiknya Beryl Naibaho 3 tahun. Keduanya jadi korban kebakaran saat tengah tertidur di dalam kamarnya. Penyebab kebakaran sendiri diduga karena hubungan pendek arus listrik. Saat kebakaran terjadi, ayah korban sedang di ladang, sementara ibu korban sedang di dapur. Ibu korban baru mengetahui rumahnya terbakar saat api sudah membesar. Di Bertran ini, Bertran Permanan tadi, baru pulang sekolah dan tekan. Kemudian, si adik mengikut kekamah ini. Kedugaan sementara ini adalah arus pendek. Inilah detik-detik kebakaran rumah milik Sudrajat, warga desa Pageraji, Cilengok, Banyumas, Jawa Tengah, Senin Malam. Menurut keterangan pemilik rumah kepada polisi, penyebab kebakaran diduga berasal dari tungku usai memasak gula yang lupa dimatikan. Api merembet kebagian kayu, kemudian merembet kebagian rumah lain. Pemiliknya ini selesai memasak gula merah dan dibiarkan hingga belum mati sepengguna. Aparat kepolisian dari Polsek Cilengok masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab kebakaran. Tim Liputan, CNN Indonesia